Hey my guy, balik lagi sama Hendra Oke, so kita langsung aja ya Selamat datang di channel saya Hendra So buat yang baru, saya ini tinggal di Amerika Di Colorado, kebetulan sekarang lagi liburan di Hawaii Sekarang saya lagi ada namanya di Big Island Nanti saya sertakan di link ya Trip saya untuk ke Hawaii, persiapan dan segala macem So disini saya kebetulan rental car Dan dapetnya itu adalah mobil Ford SUV Di Indonesia Ford udah gak ada ya Tapi setau saya lagi ada pun kayaknya model ini gak masuk Banyak yang request, minta review otomotif Cuma saya gak bisa review semua mobil Karena I'm not a professional reviewer gitu loh Youtube ini juga sebenarnya channel iseng-iseng saya aja Sampingan, karena primary job saya bukannya ini So mumpung ada kesempatan, jadi saya coba review mobil ini Oke, so saya puter kameranya Set, dus Here we go So ini 5-seater SUV Ford Edge tahun 2020 Bisa dilihat dari grillnya ya Cukup agresif Ini pelat mobilnya, pelat mobil Hawaii Dan Ya Standart lah ya So ini belakangnya Saya suka belakang ini Cukup apa Keren Kenal portnya yang 2 Lupa-lupa ingat saya 2 ini bukan berarti ada 2 ya Jadi mufflernya 1 di pecah Again, saya ini bukan orang mobil Jadi pengetahuan saya di mobil cuma tahu start nyala pergi Sama ganti itu, wiper Sama ganti filter udara yang gampang-gampang aja Oke, so ini backup kamera Nah, ini kita lihat belakang dulu ya Sayang ini nggak power lift gate Masih manual Ya, which is fine Terus Ini cukup gede sih di belakang ini Feeling saya sih 4-5 koper ukuran standar masuk nih Ya, ada sedikit berantakan lah ya Ini, kita lagi di pantai Saya udah selesai snorkeling main air Anak istri saya masih di sana Jadi sempat saya bikin ini aja dah Nah, ini untuk rilis seatnya Yang kanan aja saya rilis Saya pencet Cus Ya, agak kasar dibanting gitu Ntar naiknya manual Terus Ada ini 12V outlet Terus ada gantungan di sini Kiri-kanan And then Yap So, ini Saya tutup lagi Terus sekarang kita lihat Tengahnya Wah, ada cemilan Ini Cuma ada di Hawaii Shrimp Cracker Rasa Furikake Nggak ada hubungan dengan mobil Anyway Ini ya untuk 5 orang Cuma Tengah ini Kalau didudukin ya Kurang enak lah Kurang nyaman lah ya Tapi bisa untuk 5 Terus di tengah ini ada Cup holder Biasa Untuk kalau Cuma 2 orang Sama untuk sandaran tangan ya Terus ada lubang AC Ada 12V outlet juga Sayangnya Nggak ada USB Ini model yang nggak ada sunroof Terus Oh ya Ford Itu udah lama Makanya model gini Jadi lock unlocknya itu Actuaternya tuh Nggak kayak yang Apa yang Fisik naik turun Dia pakai elektrik Kalau nggak salah Again I could be wrong Tapi yang pasti ini Kalau ke kunci Nyalah Dia merah Terus Saya nggak tau Kelihatan apa nggak ya Ini kan namanya rental car ya Mobil ini baru setahun Tapi Namanya rental car ya gitu Orang kan yang seolah macam-macam ya Kalau Anda lihat nih Apa Putih-putih gini Ini nggak tau material Pada saat Rental company-nya bersihin Atau Penumpangnya Pas pakai sunscreen Dia nempel-nempel lama-lama ya ini Nggak bisa hilang Terus Ini saya mau kasih lihat lagi Efek rental car Rental car itu kan nyari duit ya Jadi geraknya cepat Dan kan nggak mungkin Big Boss-nya turun tangan Di sini perusahaan besar-besar kan Coba Anda lihat lagi di link saya Mengenai apa Persiapan ke Hawaii Ada saya cerita mengenai Rental company Di Amerika So kalau Anda lihat nih Ini sticker Itu bawaan dari pabrik Kalau baru ya kita lepas pelan-pelan lah ya Di air bagus kan Ini asal aja lepas Nempel Sekarang udah susah nih dikerok nih Bahkan jadinya Karat Karena Hawaii ini kayak Bali Laut ya Lembab Sayang sekali sebenarnya Ini mobil baru setahun Kita bisa lihat dari sini State of Hawaii modelnya begini Perpanjangannya Jatuh tempo Bulan 7 tahun 2022 Berarti belinya Kira-kira 27 2020 So ini juga sama Nah ini salah satu contoh lagi Pertama saya ambil mobil ini Saya kira ini Barat kan Setelah diperhatiin lagi Ini sticker Jadi bawaan dari pabrik Yang musuhnya dikletekin gitu loh Pelan Pokoknya perusahaan rental Datang mobil masih gross Langsung dijual Eh bukan jual Dipakai Ya untuk nyari duit Orang sewa Kalau saya yang sewa Ini saya kletekin manual Itu juga Biar rapih kan Saya seneng mobil Jadi walaupun gak mobil saya Sebisa mungkin saya akan Rawat Tapi ya udah begini Susah Gak bisa dipapain Oke Terus mobil ini ada Roof racknya juga Jadi kalau mau pasang Apa namanya Sorry Roof rail Kalau mau pasang Apa Untuk Ski Untuk Apa Storage Apapun Bisa Oke Now Ini kita lihat Engine bay nya Mobil Zaman sekarang Banyak ya Tapi mobil Amerika Ratanya begini Cuma enak ya Bisa one hand operation Namanya Apalah istilahnya lah Jadi Aduh Gimana bukanya nih Oh ini dia Jadi Ini buka aja Dia ada spring loaded nya Gak perlu pakai itu loh Kalau biasanya tangkai Untuk megang ya Nah Ini engine nya Yang saya tau Empat silinder That's it Ya untuk rental car Cukup bersih lah ya Terus Nah ini Kalau dilihat nih Banyak kotoran-kotoran nih Kayaknya renter sebelumnya Gak tau parkir dimana nih Di bawah pohon mana tuh Aduh gila nih Oh sekali kemarin Kayak sarang apa Sarang burung gitu Ini saya bersihin sedikit Takutnya memang Hambat Performance mesin nih Ada lubang-lubang Mesti ada maksudnya Untuk angin atau apalah Oke So Kita lihat ini Ford Motor Company Bla 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 Standard Oke No adjustment needed Gak usah diutak-atik Semua udah elektrik Pastilah ya Oke Kita tutup And then Ini V number nya So Yang udah nonton video saya Mengenai Beli mobil Di Amerika tuh Kalau mau masukin V number nya Bisa di google Untuk dilihat Oke So What else Oke Kita duduk sini Satu lagi nih Sama Banyak putih-putih Gak bisa hilang pasti nih Ini saya jalanin ya Standar lah ya Terus Auto Panas Ini lagi panas disini Ya suaranya cukup Halus So Ini terlalu panas Jadi Apa Instrument cluster nya Segala mungkin lebih bagus Saya bikin malem-malem ya Lebih menarik Karena ini banyak sekali Apa Option-option yang Saya gak tau Mungkin standar ya Di model ini ya Tapi kalau misalnya gak standar Ini berarti Upgraded version Dia ada banyak sekali Feature-feature yang Gak standar gitu loh Di mobil-mobil Di Indonesia Oh iya Satu lagi So Please comment Ada gak kalian yang pernah nyetir Yang girin model gini Dial modelnya Jadi Bukannya model tuas Ini saya dapet Pertama yang model kayak gini tuh Di mobil Chrysler Pacifica Dulu pernah rental Dapet itu juga Unik juga Ya Lebih futuristik sedikit lah Oke So Nanti kalau udah sempet Saya bikin Review dalemnya Sekalian saya review Pas jalan So Moga-moga Apa Bisa dirikmati Oke So Sekarang Saya coba ke depan ya Banyak yang mau nanya nih Bukan naik Banyak yang mau tau Orang sini Mobilnya apa aja kan Nih Kita lihat nih ya So again Most of the cars here Are rental cars So Depan nih Buick Mobil Amerika juga Kayaknya grupnya General Motor Nah Nih Yang seneng Jeep Jeep itu memang mantep Untuk offroad Mobil apa nih Wrangler Trail rated I don't know Indonesia mustinya ada Tapi mahal kayaknya ya Terus Ini Mazda RX8 Kalau gak salah Nah Anda lihat nih Pelatnya dari Washington Itu Washington di kiri atas Bukan Washington DC Jadi ini bisa jadi Dikirim Pakai kapal laut Saya gak tau Bisa gak kirim Pakai kapal Terbang kesini Mungkin Kalau bisa pun Maha Astaga Ini buset Kok mobil begini ya Ini Honda Fit Atau Honda Jazz Di Indo Terus ini Dodge Grand Caravan 7 seater Ini Buick juga Ini Mazda Apa ya Mazda 5 Kalau gak salah nih Coba kita lihat Di belakangnya Mazda Oh iya Mazda 5 Bener Lumayan pengetahuan saya Hehehe Oke ini Jeep lagi Yang 3 row ya Tapi dia belakangnya Dikasih Ini Covernya Terus ini Kalau gak salah Nissan Altima Ini GMC Yukon Chevrolet Park Indonesia ini ada Mustinya nih Terus Wah Ini Jeep Nah Jeep ini Itu versi yang Gak ada Cover belakangnya Jadi versi ini Yang gak ada Cover belakangnya itu Adalah yang Ini Ini masih baru nih Bisa jadi Pemiliknya langsung Bisa jadi rental Dapkut Yang kayak begini Ini Jeep lagi Di Hawaii itu banyak sekali Rental Jeep Karena Orang tuh suka Ini Apa namanya Ke trail Jadi memang Rough area Kalau di kota-kota besar Jeep itu jarang Walaupun ada Untuk sewa Tapi jarang Saya pernah dapet Jeep dulu di California So Again Nothing against Jeep Itu ya Apa namanya Fence Saya gak suka Sama sekali Karena Apa Bantingannya keras Apa Ya Kurang enak gitu Tapi kalau untuk Offroad mungkin oke Jadi buat saya pribadi Untuk jalan Biasa saya gak begitu Suka Ini ruffer 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 gak tau Indonesia Ada gak ya Coba komen di bawah Ini yang versi hybrid Terus Ini Jeep lagi Jeep kompas Namanya Saya pernah juga Bawa Terus ini HR-V kah Mungkin HR-V Itu Dodge lagi And then Ford Edge lagi Jeep lagi Nah Toyota Mobil paling laris Di Amerika Nomor 1 Corolla Oke Apalagi tuh Jeep lagi Di kiri Ini Dodge juga Grand Caravan Mobil General Motor Jeep lagi Buset Jeepnya Banyak amat ya Oh ini Kia Optima Kia Harusnya ada juga Di Indonesia ya Ini babe ini Bawa Toyota nih So Ya inilah Hawaii Big Island Oh ini Chevy Malibu I don't know Ada gak disana Sedan Tanpa mengurangi Rasa hormat ya Chevrolet ini Mobil paling Susah dijual Di Amerika nih Kurang laku Mobil Chevrolet yang laku Cuma Trucknya Nah ini Odyssey Terus ini si Arfi Lama Ini Chevy Tahoe Chevy itu Paling struggling Jual sedannya Dia yang laku tuh Mobil besarnya Kayak gini Kelas 7 seater Ataupun truck Tapi trucknya pun kalah Dia sama Ford F150 Nah ini Toyota Sienna Kalau di Indonesia Ada yang kecilnya kan Sienta Saya juga kaget Pas pulang ke Indonesia 2018 Oh Sienta Wah ini baru mobil Pasti kalau yang seneng mobil Seneng nih liat Oke Kita nyebrang You know what My guy This is Mustang GT Gile Mantep ya Sedan Sedan gini nih Mau tau CC nya berapa 5000 Bukan Amerika Kalau gak CC nya gede Orang sini Seneng sekali mobil Yang CC nya gede Saya pernah nyetir ini juga Tapi gak yang 5000 CC Di California Sama dari rental car Sama dari rental car Jadi kita disini Yang rental car tuh Banyak keuntungan Bisa nyobain mobil Bermacam-macam merk Bermacam-macam jenis Oke Mantep ya Gahar Kalau gak salah Si Baim punya nih ya Iya kayaknya punya dia Lupa-lupa inget saya Udah lama gak nonton channel dia This is Prius Model lama So Mobil hybrid Moga-moga di Indonesia Udah mulai Apa Umum ya Disini umum sekali Mobil hybrid Nah ini dia Honda Pilot Saya tau di Indo gak ada Jadi ini 7 seater nya Honda Ini yang model lama ya Yang baru mirip-mirip lah 7 seater Sekelas apa ya Innova kali ya Nah ini Cuma ada di Amerika nih Bukan disini umum Di negara lain Saya yakin Mesti ada juga Oke Jeep lagi Ayo penggemar Jeep Komen Seneng gak liat model kayak gini Gahar sih memang Oh iya Buat yang belum tau Ini pintu bisa dilepas Kayak film Jurassic Park Dulu saya pas nyewa Di California Itu kan tengah kota tuh Saya mau lepas Tapi takut Ntar gak bisa dipasang lagi Lagi Udah tiap hari sibuk kerja Ke customer Gaya-gayaan Mobil lepas-lepasin pintu Gak bisa dipasang lagi Oke So this is Ford F-150 Model lama Ini Ford Edge lagi Ini Edge nya lebih Bagus nih Rumput orang Selalu lebih hijau ya Ini mungkin mobil pribadi Atau rental I don't know Halo mem So Kasih tangan aja lah Supaya dia Tidak merasa Terintimidasi Saya rekam Mesti gak apa-apa Tepat umum lah Kecuali di kamera Saya sorot ke mukanya Baru dia Oke So Kayaknya gitu dulu ya My guy ya Nanti kita lihat Instrument cluster nya Semoga-moga Apa Bisa Dapatnya bagus So Sampai nanti Kita lanjut On the way back Ke pantai Saya lihat mobil ini Mantep ini Chevy Camaro Chevy XYZ I do not know Yes Camaro Ini Pencinta mobil Demen Ring nya juga Gede Saya tahunya Mobil ini Di film Cars Jadi Nyambung lagi ya Sambil jalan balik Ini saya Kita sorot lagi deh Buat yang seneng Mobil Di sini Anda bisa Tes drive Mobil Gratis Terus Ya Kalau mau puas Pakai lama ya Sewa Karena pilihannya Ada banyak Oke Ini lagi jalan balik Nanti kita lanjut ya Selamat menikmati